Intro Halo sahabat Nova, ada 5 cara menyimpan daging kurban di kulkas agar tetap awet dan segar Kamu bisa dapatkan informasinya di video ini, tapi sebelum itu like dulu video ini, subscribe youtube channel Nova Dan bunyikan lonceng notifikasi supaya kamu tidak ketinggalan video menarik lainnya Pada hari raya Idul Adha, setiap keluarga biasanya akan mendapatkan daging kurban untuk dikonsumsi Sebagian orang mungkin memilih untuk langsung mengolah daging tersebut karena khawatir akan membusuk Padahal, jika kita mengetahui cara menyimpan daging kurban di kulkas dengan benar, daging kurban akan tetap awet dan segar Nah, ada beberapa cara yang bisa kita lakukan agar daging kurban di dalam kulkas atau freezer tetap awet dan tidak bau Yang pertama, daging jangan dicuci Sebelum dimasukkan ke kulkas, jangan cuci daging Pasalnya, daging yang dicuci akan menyebabkan bau yang tidak sedap di dalam daging semakin kuat Selain itu, daging bisa rusak karena air meresap ke dalam serat-serat daging itu Yang kedua, potong daging sesuai takaran konsumsi keluarga Potong-potong daging terlebih dahulu sesuai ukuran konsumsi keluarga dalam satu hari Setelah itu, baru masukkan daging ke dalam kulkas Langkah ini perlu dilakukan agar nanti kita lebih mudah mencairkan daging yang beku sehingga daging akan lebih mudah diolah Daging yang dipotong juga bisa menghemat tempat penyimpanan di dalam kulkas Cara yang ketiga yang bisa kamu lakukan adalah masukkan daging ke wadah kedap udara Jangan lewatkan langkah memasukkan daging ke wadah kedap udara sebelum disimpan di kulkas Pastikan, wadah kedap udara yang digunakan sudah berbahan food grade Sehingga, daging kurban yang kita konsumsi tetap aman Yang keempat, bekukan daging dengan suhu minus 18 derajat celsius Saat menyimpan daging kurban di freezer, pastikan suhunya minus 18 derajat celsius ya sahabat Nova Itu perlu dilakukan agar daging bisa beku dan lebih tahan lama Pembekuan daging diketahui bisa menidurkan bakteri Pasalnya, dalam keadaan beku, bakteri di daging tidak akan bereaksi Sehingga, daging akan tetap awet secara alami Dan yang kelima yang bisa kita lakukan agar daging tetap awet adalah Pindahkan daging di freezer ke kulkas dengan suhu yang lebih dingin Apabila sahabat Nova ingin mengolah daging di dalam freezer, jangan cairkan di suhu ruangan Pasalnya, jika daging sudah terkena udara luar Maka, daging akan bereaksi dengan bakteri di sekitarnya Oleh karena itu, pindahkan daging kurban dari freezer ke rak kulkas khusus menyimpan daging Agar daging mencair dengan sendirinya tanpa kehilangan suhu dinginnya Itu dia sahabat Nova beberapa cara yang bisa kita lakukan Agar daging kurban bisa kita simpan di dalam kulkas dengan tetap awet dan segar Kamu bisa gunakan cara ini dan jangan lupa bagikan videonya Dapatkan informasi terupdate di Nova.id Dan jangan sampai ketinggalan tabloid Nova terbaru Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!